Intro 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 Ya Sof Ya Lun Sof aku seneng banget kamu bisa sekolah lagi Iya Lun aku juga seneng Loh Ngobong seneng kok bukanya sedih Ehh gini Lun Semalem Aku malu banget sama temen-temen aku Malu? Malu kenapa? Gara-gara aku sakit Mereka kira aku ngerjain mereka Ehh maksud kamu kayak gimana sih aku gak ngerti Begini Lun Kemarin aku ngeliat ibu Siti dibawa sama penjalan jahat ke gedung Jadi ibu Siti masih hidup? Iya Lun Nah aku kasih tau aja temen-temen semuanya Buat kita selidiki Nah Alhamdulillah kita berhasil masuk Banyak banget kamarnya Kita coba satu-satu Tapi gak ada bu Siti Adanya cuma kardus-kardus aja di dalam kamar-kamar itu Mana ada kardus kosong Sof di dalam kamar Iya Lagian Buat apa kardus ada di dalam kamar buat tidur? Aku juga bingung kok bisa gitu kan? Yaudah nanti Pulang sekolah kita selidikin aja ya Ehh Kayaknya gak bisa deh Wir Aku malu Aku Kayaknya udah gak bisa ngajak temen-temen lagi Kita bertiga aja lah Masa ajak temen-temen Sof Iya Gimana? Kamu setuju kan? Ehh Yaudah aku setuju kan? Yaudah nanti pulang sekolah kita kesana Tapi Ke rumahku dulu ya Kita ngumpul Abis itu baru berangkat kesana Ehh Iya deh Boleh tuh? Yaudah yuk Kita masuk kelas Takutnya nanti temen-temen yang lain baru nyariin loh ya Yaudah yuk Ringo Ngapain lu masih disini? Pergi loh Ringo Gue gak akan pergi sebelum lu maafin gue Ringo Memaafkan itu dari hati Bukan karena terpaksa Percuma gue maafin lu Kalo gue yakin lu gak akan pernah bisa berubah Kalo gue yakin lu gak akan pernah bisa berubah Ringo Tapi kali ini gue bener-bener mau bertobat Ringo Makanya gue tuh minta maaf secara tulus sama lu Ringo Oke Kalo gue maafin lu Apa lu mau pergi dari sini? Iya gue janji gue bakal pergi dari sini Tapi gue mohon lu maafin gue dulu ya Ringo Gue maafin lu Tapi sekarang juga Lo pergi dari sini Gue gak mau lagi ngeliat muka lo Makasih ya Ringo Sekarang gue bisa pergi dengan tenang Makasih ya Ringo udah maafin gue Oh itu jadi bukan anak kanung ibu ya? Iya bu Walaupun memang Yusuf itu bukan saya yang melahirkan Tapi saya dengan dia punya ikatan batin seperti ibu dan anak kandungnya sendiri bu Ibu pasti gak mau ya jadi TKW Saya sih sebenernya jadi apa aja juga gak apa-apa bu Mau jadi TKW atau apa Tapi sekarang Saya hanya ingin ketemu sama anak saya Yusuf Apalagi Dia udah tau kalo saya ini masih hidup Dia pasti gak tenang Dia pasti nyariin saya terus bu Yang sabar ya bu Semoga ibu bisa keluar dari sini Dan bisa bertemu dengan Yusuf Amin Amin bu Bersama Terima kasih.